Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku, Renna Sanyoto Oke guys, sekarang jam 13.29 dan aku mau makan siang Ditemanin Samyang Puah Pedas Oke, jadi hari ini tuh aku lagi maus banget masak, jadinya masak mie Andeya Ini tuh adalah Samyang kesukaan aku banget Jadi dikasih kuas sedikit gitu, biar kental gitu Oke guys, sebenernya di video ini tuh aku mau sedikit surat Kenapa jadi TKW Taiwan Jadi pada tahun 2015 tuh aku udah nikah Dan udah punya anak Pada waktu itu suami aku kerja Terus anak aku kan masih bayi, umur sekitar 1 tahun setengah kan ya Suami aku kerja, ya dibilang bisa cukup lah buat kami bertiga Waktu itu kan anak aku nyusu, beli pempes Pokoknya dia itu bener-bener yang anak Anak apa ya Bukan yang bener-bener sederhana gitu Karena susu aku kan gak keluar Jadi dia itu yang tiap hari itu nyusunya pake susu formula gitu Suami aku kerja keras banget Alhamdulillah cukup buat kami bertiga Tapi yang jadi masalah tuh adalah Aku masih numpang sama mertua aku Jadi disitu tuh kayak aku tuh pengen bener-bener punya rumah sendiri gitu Mereka sih sebenernya baik Cuman ya masa mau numpang terus kan gak enak Apalagi kan aku udah punya anak gitu Anak itu semakin lama semakin gede kayak gitu Padahal waktu apa ya Waktu muda tuh aku bener-bener gak pernah kepikiran sama sekali mau ke luar negeri Soalnya tuh aku orangnya tuh gak betahan gitu Dulu pernah kerja di Jakarta Itu cuman satu tahun Padahal kontrak itu dua tahun setengah Bayangin kalau aku pergi ke Taiwan Dan kontraknya tiga tahun Kalau aku gak betah Terus aku gimana dong Aku pikirannya disitu Jadi bener-bener gak kepikiran Kayak mau ke luar negeri gitu Nah terus yang waktu aku bener-bener pengen punya rumah itu Kayaknya aku harus keluar negeri kayak gitu Dan kebetulan waktu itu dua temen aku itu Mau ke luar negeri juga Jadi kayak yang pas banget gitu Aku bener-bener pengen tetep punya rumah Terus ada temen yang bener-bener mau keluar negeri Kenapa aku enggak Kayak gitu Kenapa aku gak bisa Disitu kan kontraknya cuman tiga tahun Jadi nanti aku itu Balik ke Indonesia Masih 26 tahun gitu Kan waktu itu aku umurnya 22 tahun Jadi aku mikirnya itu Oh masa muda aku gak bakalan abis Kayak gitu Masa 20 tahunan Bukan muda sih 20 tahunan Nah terus aku izin ke suami aku Sama dia itu yang menggabungnya gitu Pertama gak boleh Jadi kita itu kayak Aku itu kayak Aku mau kayak mau apa sih Bantuin keluarga Kayak gitu Waktu itu suamanya kerja keras Udah ada hasil sih Kita buat kondisi rumah Tapi itu kan Kita nabungnya agak lama kayak gitu Jadi aku tuh bener-bener yang gak sabar gitu Pengen cepet-cepet punya rumah Dan akhirnya Sama suami aku boleh Terus kebetulan juga ada Temen aku Yang mau keluar negeri Akhirnya aku Masuk ke PT Dan kenapa aku milih Taiwan Itu karena Banyak saudara-saudara aku Dan temen-temen aku itu ke Taiwan Dan sekarang udah jalan Berapa ya Hampir 4 tahun Alhamdulillah rumahnya udah setengah jadi Guys Padahal waktu itu kan Jatahnya sampe umur gue 6 tahun Jatahnya sampe kontrak 3 tahun Dan ternyata nambah Kayak kurang gitu Mantep Apa lagi ya Dan dapet 1 tahun pertama Suami aku nyusul kesini Dan sekarang kita kerja bareng-bareng Ya Alhamdulillah lah ada Ada hasilnya kayak gitu Rumah juga udah setengah jadi Meskipun cuma setengah Iya guys Jadi alasannya tuh bener-bener Itu Pengen punya rumah itu Insya Allah nanti Kalau rumah aku udah jadi Aku pengen pulang ke Indonesia Oke guys aku udah selesai makannya Alhamdulillah udah penyang Curhatnya juga udah selesai Oke sampe disini dulu video dari aku Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye 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 Grazy